Intro Halo Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya Jumpa lagi dengan kami di Podiaksa Ada yang beda nih dari episode-episode sebelumnya Karena pada episode 3 ini kita menggunakan platform Zoom, teman-teman Dan sebagai episode penutup dari Podiaksa Episode ini juga yang paling spesial nih Karena ada kita berempat di sini Dan kita akan ngebahas tentang satu kasus lagi Seperti yang udah sempat disinggung di episode kedua Episode kali ini akan membahas mengenai kasus Jaksa Uri Tri Gunawan Hai teman-teman, udah ada yang cari tau belum tentang Jaksa Uri Tri Gunawan? Emang dia ngapain sih teman-teman? Tau nggak? Belum kan, pasti belum pada nyari tau nih Langsung aja deh kita bahas hari ini Karena kemarin Sekar yang penasaran udah dicari tau belum kar kasusnya? Udah dong Ki, kayaknya Sabrina tau nggak? Tau, udah belum, Sob? Loh, loh, kok dilempar ke gue sih? Tau gue kan, Jaksa Tri Uri Tri Gunawan yang kasusnya disuap sama Joko Chandra kan Kok disuap sama Joko Chandra? Itu mah kasusnya Jaksa Pinang, Ki, Sob? Ya nggak sih teman-teman? Hah, kok? Ya, gue salah ya Emang yang bener itu berarti apa sih kalau boleh tau? Itu loh, Sob Yang kasusnya dia ngelakuin penggelapan aset Bener nggak, Ki? Aduh, makin gaco nih Panina, yaudahlah dari mana makin gaco Kita langsung aja nggak sih Ki ke kasusnya Oke, lanjut, Kar Oke, jadi gini nih teman-teman Kasus ini tuh kejadian pas tahun 2008 nih Jaksa Urip ini tertangkap tangan waktu nerima suap sebanyak kurang lebih ya 6,1 miliar rupiah lah Dari Artalita Suryani Yang dulu itu salah satu pengusaha yang terkait dalam kasus BLBI ini Hebohnya lagi nih kabarnya waktu ditangkap itu Jaksa Urip itu narak uang sebanyak itu tuh 6,1 miliar itu di dalam mobilnya Tunggu, tunggu, tunggu BLBI itu kasus yang mana ya? Itu loh, Nin Kasus penyalahgunaan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia oleh Bank BDNI yang punya Samsung Nur Salim itu Oh, yang itu Ingat, 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 ingat Terus kelanjutannya gimana tuh? Nah iya, abis itu kan melalui prosesnya panjang banget tuh Nah akhirnya pada tanggal 21 Agus 2008 Jaksa Urip ini tuh dinyatakan bersalah dan difonis selama tebak 20 tahun penjara Lebih berat dari tutupan Jaksa Penuntut Umum 19 tahun penjara Dia ini terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak-tindak korupsi Sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 12B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang tindak-tindak korupsi Yang udah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Dan subsidiar pasal 5 ayat 1B Undang-Undang 31 tahun 1999 Iya dan akhirnya si Jaksa Urip ini dituntut 15 tahun penjara Dikurangi masa tahanan dan denda 250 juta subsidiar 6 bulan kurungan Bener-bener Oh iya, Jaksa Urip ini Itu tuh salah satu Jaksa yang terbaik di tanah air loh Jadi sayang banget ya Terus-terus nih Ini kan kejadiannya berlangsung tahun 2008 ya Gue tuh jadi bingung nih Kira-kira murah teman-teman dalam hal ini Jaksa Urip tuh ngelanggar kode perilaku Jaksa Tahun 2012 ya sih perjayaan 2012 itu Gimana teman-teman, ada yang bisa jawab nggak nih? Kalau ada bisa tolong nanti komen ya Kalau menurut gue sih harusnya nggak melanggar tahun 2012 sih Menurut kalian gimana? Nah, nice question sekarang Nkika Jadi sebelum adanya perjayaan 2012 tentang kode perilaku Jaksa ini tuh Ada peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per strip 069 Garing A, Garing JA, Garing 07, Garing 2007 Tentang ketentuan-ketentuan penyelanggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Tapi ya itu perjayaan 2007 ini tuh Belum dikenal sebagai kode perilaku Jaksa Terus ada nggak sih alasannya Kenapa perjayaan tahun 2007 itu diubah Jadi perjayaan tahun 2012? Setau gue ya, Sak Perjayaan 2007 ini diubah sama perjayaan 2012 Karena dianggap sudah tidak sesuai Dengan perkembangan dan tuntutan profesi Jaksa Jadi ada bedanya nggak sih, Sak Dari kode perilaku 2012 Sama ketentuan pengawasan di 2007 itu? Jelas ada dong, Nkika Selain lebih update Di perja 2012 Pengaturannya juga lebih sesuai mengikuti Dengan perkembangan tuntutan Profesi Jaksa Karena perja tersebut tuh Nggak hanya mengatur tentang pengawasannya aja Tapi diatur juga tentang kewajiban dari Jaksa Integritas, kemandirian Terus tentang perlindungan terhadap Jaksa Dan bahkan tindakan administratif terhadap Jaksa Juga diatur di sini Benar tuh kan Tujuan dari perja 2012 ini juga lebih baik Karena bukan hanya untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan Tapi juga untuk mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas Bertanggung jawab Dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Serta mewujudkan birokrasi yang bersih Efektif, efisien, transparan Akuntabel Yang dilandasi doktrin teri krama adi Jaksa Oh lengkap banget ya berarti ya Iya Nah, tapi yang gue masih bingung nih Berarti di sebelum adanya perja 2007 ini tuh Pengaturan serupa kode perilaku Jaksa ini Diatur di mana ya? Teman-teman ada yang tau? Gue tau, gue tau, gue tau Itulah kan yang diatur di Keputusan Jaksa Agung Nomor Capstrip 503-A-JA-12-2000 Itu di situ Yang mana tuh, Sab? Itu sama aja sebenernya sama perja 2007 Tentang ketentuan-ketentuan penyelenggaran pengawasan ke Jaksaan Republik Indonesia Tapi yang keluarnya tuh lebih awal aja Kalian tau gak sih, kalau Capja yang lebih awal lagi dari Capja 2000 tuh apa? Oh iya, oh iya Gue juga pernah denger tuh, Sab, tentang Capja tahun 2000 itu Yang memperbarui keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Capstrip 059 Daring JA dari 1993 Tentang ketentuan-ketentuan penyelenggaran pengawasan ke Jaksaan Republik Indonesia Yang waktu itu tuh udah gak relevan lagi Oh jadi perubahannya udah lumayan banyak ya Iya dong Ki, pastinya Kan hukum tuh harus mengikuti perkembangan zaman Bener-bener Kira-kira sebelum itu ada lagi gak ya? Ada nih sepengetahuan gue Sebelum adanya semua perja ini Sebenernya ke Jaksaan itu punya beberapa pasal Yang emang mengikat Jaksa secara profesi dan individu Dalam menjalankan tugas penegakan hukum Serta bertinggal laku di masyarakat Maka sepengetahuan gue Artinya sebelum ada perja tentang kode etik tersebut Nilai norma dan tata cara berperilaku seseorang Jaksa itu Udah diatur dalam UU Kejaksaan Yang mengharuskan Jaksa Dapet selalu menjaga martabat dan institusinya Nah bener Gimana nih teman-teman yang mendengar kode Jaksa? Kalian dalam praktiknya Kode perilaku Jaksa tuh bener-bener digunain gak sih Sebagai pedoman perilaku Jaksa? Mana nih suaranya? Komen dong, komen di bawah Izin jawab ya Kar Karena perja ini memakai doktrin trikrama adiaksa Yang mana itu intisari dari nilai moral dan etika yang ada di perkembangan Indonesia Jadi kalau menurut gue perja ini bisa banget dijadiin pedoman berperilaku Enggak buat Jaksa doang Tapi untuk masyarakat di Indonesia juga Bener banget tuh Ki Itu membayar lo pinter Ki Terus-terus menurut kalian nih Penerapan perja 2012 ini udah tepat belum sih? Kalau menurut gue Peraturan perundang-undangan dan peraturan yang bersifat internal Sudah tertuang dengan baik Sab Meskipun dalam beberapa waktu tuh Emang masih ada aja pribadi-pribadi yang belum memaknai Atau menerapkan aturan-aturan tersebut sebagai suatu keharusan Nah ya ya berarti sebenernya tuh perja tahun 2012 ini kan udah lama juga ya Jadi masih relate gak sih Untuk jadi pedoman Jaksa dalam bertindak sampai sekarang Yang tahun 2001 ini yang 9 tahun kemudian Bener sih Sek Udah lama sih Tapi menurut pendapat gue Perja 2012 ini udah cukup lengkap Untuk menjadi pedoman Jaksa dalam bertindak Nah itu juga sampai sekarang Karena dalam perja itu tuh udah mengatur mengenai kewajiban Jaksa Sanksi administratif Tata cara pemeriksaan Dan penjatuhan sanksi terhadap Jaksa-Jaksa Yang melanggar Kayak gitu Lengkap banget ya sah Berarti bisa gue simpulin Kalau sebenernya Pemerintah dan kejaksaan itu udah sangat baik ya Dalam melakukan preventif Dengan adanya perja ini Agar Indonesia bisa melahirkan penegak-penegak hukum yang baik Untuk mewujudkan doktrin Trikrama Adi Yaksa ini Ya menurut gue juga gitu sih Ke Tapi gue sedih banget nih Karena udah gak kerasa banget hari ini tuh udah jadi Hari terakhir kita untuk nemenin temen-temen Ngobrol-ngobrol bareng Kenapa tuh sah? Kok jadi akhir-terakhir kita? Ya karena episode ketiga ini episode terakhir kita Gimana sih loh? Ya udah ngobrol-ngobrol lagi dong sama temen-temen Iya Gimana? Dengan begitu Setelah berakhir episode penutup Podi Yaksa Kalau gitu kita bilang terima kasih dulu ya sama temen-temen semua Terima kasih kepada temen-temen setia dari Podi Yaksa yang selalu hadir mendengarkan Dan tentunya menantikan konten-konten terbaik dari episode-episode Podi Yaksa Betul banget tuh Kanina Semoga konten-konten kita bermanfaat dan bisa nambah lewasan ya buat temen-temen pendengar Gue Syabrina Gue Soekar Gue Kika Gue Kanina Pamit undur diri Dan sampai jumpa Dadah Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan share ke temen-temen kamu semuanya Betul Bye-bye Bye